Tujuan dari Perkawas ini adalah akan menggantikan perkawasan 10 tahun 2015 berikut perubahannya, terus Perkawas 8 tahun 2016 tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan gunung dan wakti-wakti serta wakil-wakil kota dan wakti-wakil kota untuk menyempurnakan peraturan Perkawas itu terlalu dan menyesuaikan peraturan Perkawas itu mengenai kampanye dengan peraturan KPU terbaru. Sistematika struktur setelah penggantian, bab satunya ketentuan umum berdua tentang batas cara pengawasan bagian ke-1 tentang pengawasan persiapan kampanye, bagian ke-2 tentang pengawasan pelaksanaan kampanye, paragraf 1 pengawasan penyebaran bahan kampanye, paragraf 2 pengawasan pemasangan alat keraga kampanye, paragraf 3 pengawasan pertemuan atas muka dan dialog, paragraf 4 tentang pengawasan pertemuan terbatas, dan paragraf 5 pengawasan terbatas. Langsung kita masuk kepada isu-isu strategis, yang pertama tentang pengawasan tahapan kampanye. Usulan perubahan diberbawah ini adalah fokus pengawasan tahapan kampanye berdasarkan provinsi kerawanan, ini nanti ada di pasal luar. Kemudian isu strategis yang kedua tentang pelaksanaan pengawasan. Isu strategis yang kedua tentang pelaksanaan pengawasan. Dalam pengawasan nomor 8 tahun 2016, yang melakukan pengawasan adalah Bawastu Provinsi Panguas Kabupaten Kota. Berdasarkan jumlah temuan terbanyak berhasil dari BPL, sehingga dalam melakukan pengawasan, dianggap penting untuk juga menugaskan tugas pengawasan hingga Pakuas Kecamatan selain Bawastu Provinsi Panguas Kabupaten Kota di Pasal 3. Isu strategis selanjutnya yaitu tentang tata jarak pengawasan kampanye. Usulan perubahannya, karena diberbawah nomor 8 tahun 2016 belum diatur, mengenai cara pengawasan kampanye, maka kami mengusulkan pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan cara 1. Menyusun peta kerawanan 2. Menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terbaik 4. Pengawasan langsung 5. Investigasi 6. Pengawasan partisipatif 5. Bertujuan agar pengawas dapat mengetahui berbagai macam cara melakukan pengawasan ini di Pasal 4. Untuk isu strategis selanjutnya, transparansi tim kampanye atau penghubung pasangan calon atau petugas kampanye, pihak lain dan atau relawan pasangan calon. Usulan perubahan dari Bawastu, tim kampanye atau penghubung pasangan calon atau petugas kampanye, pihak lain dan atau relawan pasangan calon terdaftar di KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye dalam daftar tim kampanye. Ini di Pasal 5 ayat 2, huruf A. Kemudian Kabupaten Kota dan Kabupaten Kota mengumumkan tim kampanye, penghubung pasangan calon, petugas kampanye, pihak lain dan atau relawan pasangan calon. Ini di Pasal 5 ayat 9, huruf B. Isu strategis lainnya, waktu terkait penggantian daftar tim kampanye dan penghubung pasangan calon. Usulan perbaikannya, penggantian tim kampanye dan penghubung pasangan calon yang telah didaftarkan paling lambat satu hari sebelum penghubung pasangan calon, jika ada, ini ada di Pasal 5 ayat 2, huruf C. Isu strategis lainnya tentang materi kampanye terkait isu sara, ini yang juga sangat menjadi perhatian kita. Usulan perubahannya, seluruh materi dan atau ujaran kampanye tidak menganggung unsur kebencian, fitnah dan apa, apa yang bikinan terhadap suhu, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Teruang dalam Pasal 6. Isu strategis terkait akses terhadap materi kampanye bagi penghubung pasangan disabilitas. Ini juga karena kami itu sangat konsumsi dengan isu ini, jadi kita juga menyesuaikan. Materi kampanye dapat dengan mudah untuk diakses oleh penghubung pasangan disabilitas. Pasal 5 ayat 2, huruf 1. Kemudian proses depan publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penghubung pasangan disabilitas. Pasal 12 ayat 2, huruf 1. Saya dengar, saya dengar, saya dengar, saya dengar, saya dengar, saya dengar bahasa isu sara, hurufi depan-hubung pasangan disabilitas. Kemudian, usul strategis lainnya soal penyebaran bahan kampanye oleh pasangan calon. Untuk mengakutuskan perubahan kita, untuk mengakomodif substansi mengenai penyebaran bahan kampanye di luar yang ditetapkan dalam BKPU oleh pasangan calon. Ini di pasal 7 ayat 2, hurufi. Kemudian, soal isu strategis terkait iklan kampanye di media masa. Usulan perubahannya, pengawasan atau batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi kampanye di media televisi dan radio itu setiap pasangan calon. Ini di pasal 14 ayat 2, hurufi. Kemudian, isu strategis yang lain tentang kampanye selain rapat umum. Usulan perubahannya, wajib menamporkan jawaban kampanye selain rapat umum secara terkulis paling lambat, 1 x 24 jam sebelum tanganahan. Di pasal 17 ayat 2, huruf F. Kemudian, isu strategis tentang standar harga dalam menentukan tingkat kewajaran pengeluaran biaya kampanye, usulan perubahannya, kampanye kegiatan sosial dalam kurung pasar, donor darah, hari ilang tahun, dilakukan dengan tingkat kewajaran setiap daerah berdasarkan standar harga jual yang berlaku di suatu daerah. Kegiatan dapat bervariasi di tiap daerah. Untuk itu, kami mengusulkan agar pengawasan dapat dilakukan terhadap kampanye dalam bentuk lain. Ini di pasal 17 ayat 2, huruf F. Kemudian, yang terakhir, isu strategis tentang pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan di luar daerah pemilihan. Dalam hal pelaksanaan kampanye dilakukan di luar daerah pemilihan, pengawasan kampanye dilakukan oleh pengawasan pemilu pada wilayah setempat dan berkoordinasi dengan bawah seluruh. Ini pasal 18 ayat 3.